Fadila Sabri kembali menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah atau Unmuh Bangka Blitung periode 2024 hingga 2028. Fadila mendapatkan dukungan mayoritas dari Senat Akademik dan Sivitas Universitas untuk kembali memimpin Unmuh Babel 4 tahun ke depan. Ini merupakan periode kedua Fadila Sabri menjadi Rektor Unmuh Bangka Blitung setelah masa jabatan pertamanya di periode 2020 hingga 2024 berakhir. Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah melantik Fadila Sabri pada Sabtu 12 November 2024. Di periode keduanya sebagai Rektor, Fadila Sabri berkomitmen menjadikan Unmuh Babel diakui secara nasional hingga internasional. Selain itu program Pasca Sarjana, program pendidikan profesi guru, serta Fakultas Kedokteran juga akan diusung pada periode kedua ini. Bagi saya, ini harus saya jaga sebaik-baiknya dan bekerja dengan sebenarnya dengan aturan yang berlaku di Muhammadiyah dan juga di Republik kita ini. Pasti, yang persisnya Pasca. Pasca Sarjana sama PPG itu sudah kita usulkan. Dan doakan saja Fakultas Kedokteran Gigi yang 4 tahun itu akan saya berjuangkan. Kalau dosennya itu sekitar 100 kebiang. Kemudian, apa namanya itu, kalau jumlah masyarakat hampir 2.500an. Tiga peran yang kita inginkan di komunitas Muhammadiyah bangka berhitung. Jadi, Unmuh Babel menjadi lembaga pendidikan tinggi yang tidak hanya mencetak sarjana, tapi sarjana yang berintegritas dan beretika. Yang kedua, Unmuh Babel sebagai lembaga yang ikut membangun peradaban. Dan bagi provinsi bangka berhitung khususnya dan bagi bangsa Indonesia dengan akarnya dari budaya Melayu. Dan yang ketiga, sebagai pertolongan tinggi Muhammadiyah, tentu Unmuh Babel kita harapkan sebagai lembaga dawah yang akan menerangi masyarakat bangka berhitung. Itu harapkan saya. Fadila Sabri kembali dipilih menjadi rektor Unmuh Babel karena pada periode sebelumnya berhasil menarik perhatian dengan program-program inovatif yang telah dilaksanakan selama masa jabatannya. Di bawah kepemimpinannya, Unmuh Babel diharapkan dapat terus mencapai prestasi dan mengembangkan program-program unggulan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.